Hai mainan baru lagi guys Ya welcome to simple sport metagrass kali ini kita punya mainan banget dan kali ini kita punya RC speedboot super gede karinya weh nah oke ya guys ini mohon maaf enggak masuk semua di frame karena boxnya panjang banget guys kita mulai dari boxnya dulu oke guys akhirnya kita punya RC speedboot yang saiznya gede jadi kita nggak main di saiz kecil-kecil lagi guys oke di sini kita punya RC dengan merek Joyce way nah buat yang tahu ini juga produk yang banyak ngeluarin RC-RC keren kenceng dan enggak perlu diragukan lagi lah ibarat seperti WL toys lah ya guys ya di XK nah kemudian disini untuk tampilannya kalian udah ngelihat gambarnya saya beli yang monohull single full atau balet tipe peluru kita demen kenceng banget sama RC yang fullnya itu single seperti ini guys dan disini kalian bisa lihat guys 14 years lebih ke atas dan this is not a toy oke di sini udah dikasih tahu kalau ini bukan mainan ya guys ini memang kelas hobi dan kenceng banget pastinya 2,4 GHz brushless power mono boot Oke guys dan di diklaim bisa sampai 60 km per jam kenceng banget enggak tuh Oke di bagian samping disini ada dikasih tahu su full materialnya itu plastik model with water transport dekal dan blablabla total yang blablabla nggak perlu kalilah ya guys kalian ketahui itu di sini juga hanya ada warning-warning nanti speknya langsung kita lihat di dalamnya aja kalau gitu langsung aja kita unboxing let's go selamat menikmati nah oke guys jadi ternyata di dalam boxnya itu belum terrakit arsinya guys kita masih harus rakit ini seperti tempat fullnya dan ada beberapa part yang harus kita rakit kalau gitu kita rakit dulu guys let's go nah oke guys jadi kita ambil yang ke kameranya dari sini aja guys mudah-mudahan kalian bisa melihat kita ngerakit arsinya seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini propeller dan radernya ini enggak ada ya guys jadi harus dipasang dulu jadi sebelum itu kita harus pasang ini dulu guys tempat fullnya kayaknya ini ini kayaknya cukup simpel ya guys oke ada tiga kita tinggal pasang aja nah seperti itu simple gampang dipasang oke nah gitu aja ya guys ini tempat fullnya jadi kita ngerakitnya lebih gampang guys nah ini kita letakkan posisinya seperti ini wah keren banget oke next kemudian kita lihat apa yang kita dapat di dalam sini guys yang pertama kita dapat propeller nya sudah stainless keren banget 3 blade dan kita dapat kabel tis kita dapat balon untuk apa balon guys enggak ada yang ulang tahun dan kita dapat nanti kalian lihat sendiri deh ini apa ini rader atas rader bawah sudah full alloy juga next kita dapat ya seperti lem apa ini busa penahan saya enggak tahu isolasi bakar dan kita dapat soket JST ya XT60 dan kunci L dan juga baut dan mur oke jadi itu aja yang kita dapat langsung aja kita eksekusi guys kita mulai dari bootnya dulu nah disini kita hadapin ke belakang ya guys biar kalian bisa ngelihat oke ya guys disini kita pasang radernya dulu kali ya nah disini ada baut tinggal putar ke kiri dan wah sayangnya propellernya dikasih satu guys sorry sorry maksud saya kita pasang propeller dulu bukan radar radar ini ya guys usah lagi bukanya nah ini kalau hilang gawat juga ini guys wah keren guys kita pasang gampang gampang tinggal masukin nyesuai bentuknya hop dah seperti itu aja sih guys kemudian kita pasang bautnya nah oke guys jadi kuncinya dia pakai kunci ini eh susah juga kita enggak dikasih kunci guys sayang banget eh Joshua untuk harga RC yang semahal ini enggak dikasih kunci untuk untuk masangin ini guys ini kunci untuk buka busi RC engine jadi kita pasang dulu kemudian kita pasang radar radernya ini berarti oh iya guys orang ke atas nah tuh dia keluar kalian bisa lihat nah tarik pakai tang tempat itu kita pasang disini dan kita bisa toko mohon maaf ini Joshua nggak ada cara yang lebih simple untuk pemasangannya oke radar sudah terpasang ini bisa belok kiri kanan keren banget guys setelah itu kita pasang ini untuk steeringnya guys steeringnya kita ada dikasih kunci oh like this nah baru cocok guys kemudian ini ini adalah radar atas nah kalian nanti akan tahu alasan kenapa dia pakai radar atas oke ini dia pasangnya disini guys nah oke guys ini setelah dipasang ya guys ya ini udah selesai untuk bagian belakang mulai dari propeller radar sudah selesai next kita oh ini untuk share up ini guys untuk spare untuk soketnya ini kita dikasih spare soket baterai nah ini ada receiver selebihnya ini udah water resistant pastinya karena di asibut wajib water resistant mulai dari servo motor dan IAC sementara tapi untuk receiver dia terpisah dan receivernya terlihat tidak water resistant karena disini ada bolong dan kita dikasih balon guys balon ini berfungsi untuk menutupi dari receivernya oke jadi ini kita masukin nah antenanya saya nggak tahu ini guys antenanya dimasukin juga atau enggak saya takut mengambat frekuensinya guys kalau kita masukin tapi ya nggak masalah ya dia gigahertz dan dia juga di dalam full oke jadi kita masukin guys ke dalam balon nah ini bisa kita susun nanti ya guys oke sepertinya itu aja untuk perakitannya kita nikmati dulu cinematic sedikit tampilan dari RC nya guys nah oke ya guys yang kita dapat pertama di dalam boxnya kita dapat kitab-kitab ini guys ini kita kitab suci yang yang dicari senggokong kita dapat manual booknya brushless motor boot 830 blablabla ya nggak perlu dibaca banget next kemudian kita dapat charger yang ternyata chargernya itu mereknya hot RC guys jadi ini bukan bawaan dari RC nya Joyce way ini dia beli lagi kemudian dimasukin ke produknya tapi it's okay kita juga pakai charger B3 ini never mind nggak ada masalah ya guys ya next kemudian kita dapat transmitter yang keren banget guys udah nampak banget ini kelas hobinya nampak lah ya guys ya untuk harga RC yang mahal remote nya memang wajib udah seperti ini dengan banyak banget di sini tombol yang nanti bakal kita jelasin di video dan kemudian kita dapat RC speed boot yang super gede keren dan full color ini guys oke guys kita mulai dari RC nya dulu oke di sini dia RC nya tipe balet monohull ada dua ya guys untuk Joyce way ini ini dia juga menyediakan tipe yang katamaran tapi sepengalaman kita kita seneng banget dengan yang balet tipe balet gini karena manuvernya lebih asik guys lebih sunset sunset gitu oke kita mulai dari RC nya dulu ini untuk materialnya tadi sudah disampaikan full plastik keren banget ya guys kemudian untuk bagian bawahnya juga gitu waduh sorry guys itu baterai nya guys nah bagian bawah juga plastik keren banget di sini ada tempat buangan airnya karena dia udah water cooling wajib pastinya water cooling next kemudian kita lihat di sini untuk bagian belakang tadi sudah kita pasang-pasang ya guys kalian udah tahu di sini propelernya tiga blade tiga blade mungkin kalau dua blade ini RC terlalu liar ya guys terlalu bisa jemping ya guys makanya dikasih tiga karena setelah saya yang dua blade itu lebih kencang nah kemudian kita dapat rudder yang juga alloy kemudian ada rudder yang di atas nanti saya tunjukin ini apa fungsinya ada selang untuk water cooling kemudian steering servo dan disini ada tempat buangan air guys nah sini tempat buangan air sayangnya buangan airnya nggak dikasih tali gawat juga ini kalau hilang ya guys nah buat kalian yang perhatikan mungkin ya kenapa dia nggak pakai ini fin nggak pakai yang fin belakang pen stabil itu guys dan dia nggak pakai yang nahan seperti ini RC916 ya guys nah ini dia pakai fin samping dan yang bawah ini kan gunanya untuk stabilitas ya guys lebih baik nah tapi kalau kalian perhatikan desain hole nya ini kan langsung patah ya guys disini nah makanya dia memerlukan fin dan penahan bawah ini guys saya lupa ini namanya apa tapi disini untuk desain bootnya desain hole nya itu udah seperti ini guys nah nggak langsung putus jadi ada lagi sini jadi mungkin ini berfungsi untuk penahan bawahnya dan stabilitasnya guys jadi nanti kita coba kalau memang dia masih liar mungkin kita tambah fin aja ya guys ya oke jadi itu untuk bagian eksteriornya luarnya next kita langsung masuk ke bagian dalamnya guys nah locknya cuma ada satu disini kalian putar ke kiri atau ke kanan terserah kemudian angkat sedikit tarik ke belakang ya guys jangan ke atas tarik ke belakang kalau ke atas takutnya ininya rusak guys nah oke wow kita sudah masuk ke bagian interior guys nah ini untuk bagian elektronik yang keren hey that's pretty good oke tadi yang belum ada glue duct sorry ini baterainya di dalam guys mana dia ya nggak berisik dia nah oke oke disini kita punya motor yang gede banget saya nggak tahu size nya berapa disini nggak ada keterangan dan di spesifikasi RC nya juga nggak dikasih tahu ini berapa kv sayang banget ya guys kita nggak tahu tapi buat kalian yang tahu ya guys mungkin kalian juga punya produk ini boleh komen di kolom komentar bawah ini berapa kv ya guys yang jelas ini gede banget dan warna biru keren ada water cooling disini nyambung langsung ke EEC nya EEC nya juga water cooling yang jelas ini udah waterproof pastinya kemudian sini ada dua soket dari EEC untuk baterai nah kalau kalian heran kenapa baterai nya ada dua ini bukan baterai spare ya guys bukan baterai cadangan tapi dia memang main pakai 4 cell guys oh my god wow keren nggak tuh yang 3 cell aja kita di WLTOY916 itu udah gila banget kencangnya ini 4 cell makanya dia di pecah 2 baterai gini agar masangnya di kiri kanan dan soketnya dikasih 2 guys nggak apa-apa lebih hemat kita bisa pakai salah satu nanti untuk di RC yang lain ya guys ya oke next kemudian kita masuk ke bagian servo nah untuk steering nya ini servo nya warna oran agak mencolok ya guys servo nya sepertinya ini servo servo standarnya RC ya nggak perlu yang bobot besar nggak perlu heavy duty yang berat banget karena jaga rudder nya di air ya guys next kemudian disini ada steering tempat baterai di kiri kanan dan dia pakai strap seperti ini nah seperti ini ya guys kalau kita pasang tuh sempit guys ntar deh ya saya posisinya susah banget oke guys jadi itu untuk bagian elektronik nya keren banget IAC kita nggak tahu juga berapa ampere spesifikasinya nggak lengkap ini guys atau saya aja yang kurang baca ya guys bolehlah kalian bantu-bantu di bawah tapi ya ini udah RTR artinya ready to run kalian bisa langsung main di air guys oke disini ada karet pengaman dan cukup berani ya JST hanya menyediain 1 cover aja sementara untuk WL toys aja ngasih 2 di 9.16 dia ngasih 2 cover ini 1 aja mudah-mudahan nggak masuk air ya guys oke disini ada tadi kalian lihat receiver untuk pemancar dari remote nya kita pasang dulu nah tutupnya lagi nah oke guys jadi saya akan jelaskan ini apa fungsi dari rudder yang bagian atas RC ini kalau kebalik kalau kebalik gini dia nggak bisa seperti 9.16 atau HJ atau RC single hole lainnya mono boot digas-gas dia balik sendiri nggak bisa guys jadi kalau dia kebalik gini ya udah dia gini jadi kita gimana cara penyelamatannya ya udah kita jalan aja kita tetap tekan turtle kipasnya mutar ini jadi seperti baling-baling dia maju dan ini untuk kontrol bawahnya guys jadi sama seperti rudder jadi untuk belok-beloknya disini guys tapi ya guys ya for your information aja RC class hobby yang udah segede ini RC bootnya itu jarang guys yang punya sistem bisa ngembalikin badannya sendiri karena rata-rata orang ini main udah pake boot jadi ketika RC nya kebalik dia jemput pake boot guys jadi kalau disini kalian jangan jangan expect yang gimana-gimana lebih canggih well-toss yang gini-gini nggak karena hole nya gede dan rata-rata memang sudah seperti itu semua guys ya oke kalau gitu kita masuk ke bagian remote nya guys nah remote nya ini kita bahas ini cukup simple keren banyak juga sini opsinya disini turtle nah untuk kalian lihat turtle nya ini lebih panjang daripada untuk reverse nya untuk mundur nya mundur nya pendek aja sedikit aja nih tapi gaus nya ini panjang banget ke belakang keren ini mungkin anda kan memang RC nya kencang banget steering disini guys kemudian disini ada merek nya J2C93 oke disini ada switch on off lampu indikator kemudian steering L steering right apa ini maksudnya ya guys ya ntar kita coba deh ini ya guys ya next kemudian ada tarter trim dan steering trim oke disini ada steering reverse dan normal jadi untuk steer nya kalau kalian main kidal kalian bisa setting aja di kiri kanannya eh steering left steering ini ini harus nanti kita coba ini saya enggak tahu ini dan kemudian dia menggunakan empat ukuran A2 guys nah mungkin untuk remote itu aja ya guys nanti saya jelaskan di video ketika kita main apa fungsi dari steering air dan steering left ini ya guys ya yang jelas SD itu steering oke next kemudian apa lagi enggak ada sih guys kita bisa langsung coba ini RC ke air guys kalau gitu langsung aja kita bawa let's go oke guys kita udah sampai di danau rajanya nah kita bawa RC yang bakal kita syuting kemudian ada juga timnya kita enggak main sendiri ya kita bawa anggota ini guys nah kita bawa anggota kita bawa 915 dan 916 nanti kita bakal compare karena feeling saya yang ini speednya sama seperti 916 tapi nanti kita buktikan kita fokus ke video ini dulu itu yang waktu compare kita buat video lainnya oke guys kalau gitu kita prepare dulu oke guys kita udah ngumpul 3 RC kita prepare dulu ya nah disini kita kita fokus di RC ini dulu ya guys untuk video pertama ntar baru kita compare dan kita main 3 RC nah disini ada elektroniknya udah full ya tinggal masukin apa sih tinggal colokin baterai kita pasang di baterai remote nya dulu ya guys ya oke baterai remote sudah terisi 4 pieces ukuran A2 nah kita coba hidupkan oke connect ya guys dan kemudian ini baterai di RC nya guys dia ada pakai 4 cell jadi 2 baterai bebas aja kebalik-balik gak masalah karena dia sistemnya parara atau seri oke langsung connect ya guys oke guys kita bakal coba RC datang 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 jah itu kita terima Terima kasih. 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 Langsung standing. Terima kasih. 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 Oke guys. Kemarin di studio kita belum jelasin soal steering L dan steering right. Ternyata ini buat berapa persen beloknya. Nah ini kan full ya guys ya. Tadi kalau full kita langsung belok dia langsung kebalik. Jadi kita kurangin sedikit. Untuk steeringnya. Kita kurangi 70%. Eh kita kurangi 30%. Nah beloknya sedikit aja guys. Oke kita coba lagi. Oke kita coba lagi. Oke kita coba lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dia ada lompat. Itu bakal seperti itu guys. Oke jadi kita segini dulu video kita. Terima kasih. Yang udah nonton. Kita kembali ke studio. Nah itu dia tadi performa dari Arsi yang satu ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau menurut kita pastinya Arsi ini terbaik guys. Kencang banget. Gak ada obat. Gila brutal banget. Sampai jemping-jemping standing. Dan memang ini bukan untuk anak-anak ya guys. Karena bahaya banget. Ngasih ke anak-anak. Nah ini yang jelasnya mainan bapak-bapak ya guys. Nah buat kalian yang penasaran juga nih. Dari tadi saya bilang. Arsi semal ini. Arsi semal ini. Berapa mahal sih Arsi ini memangnya. Saya akan kasih 7 harganya. Iya. Nah kaget ya. Kaget ya. Tapi kalian jangan salah. Arsi ini adalah seperti dugaan saya. Ini bakal digoreng habis-habisan guys. Bisa jadi harganya up lebih dari 4-5 jutaan ya guys. Jadi kita masih dapat harga murah. Langsung kita sikat guys. Oke. Kalau gitu segitu aja video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe channel saya. Like dan komen. Lalu bunyikan juga loncengnya. Agar kan setiap minggu kita bakal main Arsi lagi. Thanks for watching. Saksikan terus. Simple Sport Little Grass. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax